Itu gak pernah dipikirkan, ini kejadian, gitu loh, ini kejadian yang sudah terjadi sehingga masyarakat penggila bola taunya Sintayong ambek, kan itu Mbah dulu kan ada PSSI Garuda, PSSI Harimau gitu kan, nah dengan jadwal kita yang padat gini ada PLA Dunia, ada AFF katakan begitu, apa gak dibuat seperti itu aja Mbah? Itu tadi, bahwa sepak bola itu kan cuma mencontek, KNPB Belanda itu memutar roda kompetisinya dari umur 8 tahun, sekarang kita contek, PSSI, Eric Thawir bisa gak mengelas kompetisi 8 tahun, contoh aja gak perlu harus ada konsultan dari Ini aja juga, kopa tidak ada Mbah, kalau ada kopa lebih seru lagi Mbah? Piala Indonesia sampai ini gak mampu digulitkan oleh Eric Thawir, duit ada, kekuasaan ada, tapi memutar roda kompetisi gak bisa Kalau memang Eric Thawir ini mengatakan bahwa, ah ini piala ecek-ecek lah, ya kan, piala gak penting gitu ya, itu pertama sombong Yang kedua, berarti dia gak siap membangun tim, direktur teknik gak siap, Sintayong blank, karena gak pernah tahu sejarah bahwa Indonesia terlalu amat mudah membentuk 2 tim atau 3 tim Kisah Pola Kisah Pola Kisah Pola Kisah Pola Kisah Pola Kisah Pola Bravo Radu Bela Koayidi dan Kocomyo Channel Apa kabar? Semoga semua sehat Seperti biasanya Dan juga luar biasa juga Bahwa saya saat ini dipetemani oleh Mbah Cucu Mio Apa kabar Mbah Cucu Mio? Selalu asik dan selalu sekarang bisa merokok Di studio Radio Bola KUID sekaligus studio Cucu Mio Channel Kali ini kita ya ngomong-ngomong tentang sepak bola Mbah Dan tentunya satu topik ini selalu update Yaitu naturalisasi Karena ini terus menjadi polemik Dan bahkan melebar kemana-mana Bahkan ada yang kalah membeli kritikan menjadi musuh gitu Mbah Dan itu juga sudah dibahas juga oleh Mbah Cucu dan Jack Ma ya Pada talk show yang mungkin juga pendengar sudah dengar Mulai launching beberapa saat yang lalu Tapi kali ini saya dan Mbah Cucu ingin membahas lebih ke teknisnya Dimana makna naturalisasi dan juga makna bahwa pemain kita Tidak boleh atau tidak bisa dibandingkan dengan pemain yang naturalisasi Karena memang pembinaannya jauh berbeda antara pembinaan di Indonesia Dan pembinaan di katakan belahan Eropa Bukan begitu Mbah Begitulah bunyinya Ya menarikkan ada yang mengatakan bahwa Ya kalau pemain Indonesia mau bersaing dengan pemain naturalisasi Harus bisa persis sama seperti kemampuan pemain yang dididik Atau belajar di negara Karena kutip lah karena banyakan orang Belanda negara Di Liga Belanda gitu Mbah Itu apakah perkataan itu cocok atau tidak Mbah Karena kita kan beda sekali Saya tidak tahu si Indra Safri Atau siapapun lah Mantan pemain ya mereka sah Karena mereka dari kecil Sampai dia gantung sepatu adalah mantan pemain Kalau saya itu dari kecil sampai SMA Sampai kuliah masih jadi pemain Tapi milih takdirnya jadi wartawan Kira-kira begitu ya Tetapi bicara naturalisasi itu sebenarnya gini Pelatih nasional itu di seluruh dunia ya Itu punya otoritas yang gak boleh digagugat oleh siapapun di organisasi PSSI-nya masing-masing di negara Di bawah naungan Viva ya Artinya dipilih atau tidak dipilih Itu semua hak mutlak punya pelatih nasional Artinya dia mau ngambil dari neraka Mau ngambil dari desa Itu semua otoritas tidak boleh digagugat oleh siapapun Itu milik pribadi pelatih nasional Mengapa? Karena setiap pelatih nasional punya target Punya mimpi Punya taktik strategi Punya calon lawan Yang kira-kira harus membutuhkan Taktik strateginya seperti apa Maaf Mbak, saya buatan Mbak Tapi kan pemilihan pemain oleh pelatih kan boleh dikritik gitu Di seluruh dunia Sepak bola yang maju Itu kritikusnya itu berbobot Selain berbobot juga diperhitungkan oleh seluruh organisasi PSS-nya negara masing-masing Termasuk pelatih Mau pelatih nasional maupun pelatih klub Itu tiap hari dikritik Selalu Karena mau maju ya selalu dikritik Dari sisi sudut pandang seorang jurnalis Seorang pengamat sepak bola Yang memang basicnya sepak bola Dia pernah bermain di sepak bola Tahu tentang sepak bola Tahu tentang sepak bola Tahu sejarah taktik Tahu sejarah Apa saja yang ada di sepak bola Yang jelas tahu bahwa pemain ini memang punya skill gitu kan Betul Nah yang agak Besok ini Apakah ini statement ini dari hati lubu Yang paling dalam dari Sintayong atau tidak Dia sudah punya statement Jika lolos keputaran ketiga Piala Dunia Jona Asia Itu 100% semua pemain naturalisasi Nah pertanyaannya nih ya kan Apakah Sintayong dan timnya Ataupun juga pengurus PSS-nya Memberi warning Memberi Solusi Masukan Tentang ketika Statement Sintayong itu Benar-benar dilaksanakan Artinya begini Ketika tim nasional ini Belum 100% semua pemain naturalisasi Problemnya sudah ada nih Ketika Alkan Balgot Merasa Bahwa Hak dia bisa masuk Di dalam injury time Ketika tim nasional membutuhkan dia Di playoff melawan guenya Itu bukan otoritas dia PSSI tidak tahu Sintayong tidak tahu Bahwa itu otoritas adalah klub Yang benau di Inggris Itu semua Yang punya hak memutuskan Bahwa Alkan Balgot Bisa memperkuat Indonesia di injury time Yang tidak dipikirkan Bahwa Indonesia itu Pertama Tidak pernah terpikir Lolos Penisian grup Tidak berpikir Lolos 8 besar Ya kan Tidak berpikir Lolos semifinal Jadi semua euforia Sehingga Program Taktik Strategi Planning A Planning B Planning C Di Di tim teknis Sintayong tidak berpikir PSSI tidak berpikir Semua euforia Ketika Di injury time Dimana Alkan Balgot Sudah selesai Di Championship Kasta kedua Liga Inggris Itu Sudah selesai Itu PSSI Maupun Sintayong Tidak pernah berpikir Bahwa Alkan Balgot Punya pribadi Privasi Yang Yang Gak bisa diganggu Bukat oleh siapapun Nanti saya ambil contoh Ketika Dua bulan Tiga bulan Sebelum pertandingan Selesai di kompetisi Itu semua pemain Itu liburnya Lebarannya Natalannya Tahun barunya Ulang tahunnya Itu seluruh pemain profesional Di seluruh dunia itu Cuma bulan Juni Dan Juli Itu harus tahu PSSI Sintayong harus tahu Mereka semua Pribadi Sudah punya planning Di Eropa itu Kalau mau piknik Mau liburan Sudah jauh-jauh hari Gak ada mendadak Ya kan Itu tidak pernah dipikirkan Sehingga Dampaknya Sintayong sakit hati PSSI juga Gak bisa apa-apa Karena gak ada komunikasi Antara Sintayong Dan PSSI Bagaimana menghandle Ketika Indonesia Tidak pernah Mempersiapkan Lolos Penyisian grup Lolos Selatan besar Semimpinan Bahkan ke playoff Jadi Itu Itu kejadian Mungkin diperjelas Mbah Kenapa Halkan Bagus Tidak Bisa ikut itu Apakah karena pribadi Atau karena memang Otoritas klub Aya Apakah memang Yang apa Olimpiade ini Bukan bagian dari Viva gitu Mbah Bukan Bukan Itu Semua Bicaranya Ketika mereka PSSI Waktu Menaturalisasi Alkan Bagot 2-3 tahun yang lalu Itu ada banyak Klausal Klausal Pasti tidak ada Klausal yang Kalau ujuk-ujuk Kalau ujuk-ujuk Mak Cegagi Ada playoff Indonesia Lawan Gwena Kan gak dipikirkan 4 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu Nah Ambil contoh lah Itu pasti otoritas klub Klub profesional itu Enggak ada Enggak Ini itu Zero toleransi Tapi kalau itu untuk Katakan Kualifikasi Peladunia Tidak bisa kan Kerenahan Sebetulnya Kalau Sudah ada Tim PSSI Ini Saya menyalahkan PSSI Sama Sintayong Saya yakin Mereka tidak punya Plan A Plan B Plan C Apakah Sintayong Sama PSSI Tahu bahwa Di Semifinal Melawan Irak Itu ada dua pemain yang Akhirnya di playoff Tidak Tidak bisa bertanding Karena Satu kartu merah Yang satu Dua kartu kuning Siapa namanya Ediski Ridho Sama Justin Huckberg Justin Huckberg ya Itu Tidak pernah juga Dipikirkan Tapi Kalau Namanya Programmer Direktur teknik Itu Hal-hal yang Sedetail mungkin Harus diamongkan Jauh-jauh hari Kalau begini Gimana Kalau begini Gimana Kalau lolos Laman besar Gimana Kalau Lolos semifinal Gimana Kalau semifinal Kita kehilangan Empat pemain Bagaimana Itu Tidak pernah Dipikirkan Ini kejadian Gitu loh Ini kejadian Dan sudah terjadi Sehingga Masyarakat Penggila bola Tahunya Sintayong Ngabek Kan itu Tapi Ini ada Jijarah Yang Bisa dibayangkan Enggak Tahun 92 Piala Eropa Ini ada cerita Jadi Kalau kita ini Selalu punya cerita Sekarang Dan masa lalu Ya Punya contoh Empiris Supaya Ada perbandingan Gitu loh Tahun 92 Yugoslavia Ujuk-ujuk Di bench Viva Yueva Digugurkan Ya kan Sama PBB Karena Akibat Perang Akibat Enam negara Bagian dari Yugoslavia Memisahkan diri Kan ada Slow Bosnia Slovenia Ya Kayak gitu Gitu lah Semua ada Kalau gak salah Dalam negara Yang pecahan Yugo Ada Kruasia Gitu-gitu ya Dampaknya Denmark Yang jadi runner Up Itu ujuk-ujuk Pengganti Yugoslavia Ada dua kakak beradik Ini Ya Lowdrup Ya kan Michael Sama Michael Lowdrup Sama Brian Ya Brian Lowdrup Ya kan Mereka semua Karena mereka main Di kompetisi Kasta tertinggi Di Liga Eropa Kalau gak salah Michael Lowdrup Itu masih Di Real Madrid Terus Brian Di mana Semua Tiga bulan Sebelum Kompetisi selesai Mereka Sekeluarga Sudah Memikirkan Piknik Itu kejadian Ini Tapi ini Kejadiannya Gembira Happy Happy ending Michael Menolak Dipanggil Ya Saya Saya sudah Mau piknik Masa bodoh Sama tim nasional Ya kan Denmark Juga gak marah Pasensinya Denmark Gak marah Mungkin warga Mungkin ada yang Protes lah Penggemar Michael Lowdrup Gitu ya Tapi Brian Batalkan pikniknya Mayoritas Semua pemain Yang sudah piknik Batalin Ya kan Kapan lagi nih Ternyata Juara Juara Kan kalau kemarin itu Ya kan Akan Bargot Dipanggil Gak mau Rizky Regu Kartu Merah Justin Rukber Itu juga Dua kartu kuning Tapi Indonesia lolos Gak ada cerita ini Jadi Yang Mbok Legowo Gitu loh Itu satu Itu satu problem Nanti ketika Sintayeng Bicara 100% Adalah pemain Naturalisasi Karena kalau ada Satu pemain lokal Walaupun dia main Di luar negeri Karena Sebagian pemain Indonesia yang main Di luar negeri Jam bermainnya Kan sedikit Itu mempengaruhi Teknik Mental Fisik Ketika nanti Ada 11 Pemain naturalisasi Tapi 11 pemain cadangannya Itu adalah Pemain lokal Itu jomplang Itu akan terjadi Di level Kelas Asia Jona Asia Dimana ada 8 negara Yang Terbiasa Lolos Kepiala dunia Itu Lawannya berat Dan Indonesia Sudah ancang-ancang 100% Naturalisasi Itu pasti problem Sintayong Jika 100% 11 pemain starternya Itu adalah Pemain naturalisasi Tapi 11 pemainnya adalah Pemain lokal Solusinya Dia harus Mendatangkan 22 Pemain naturalisasi Supaya Dia mau lolos Harus Merekrut 22 Pemain naturalisasi Untuk Di semua posisi Untuk menghindari Ketimpangan itu Ketimpangan Baik fisik Mental Mindset Jadi kalau mau Emang benar-benar Katakan Prestasi Mendit Yang jangan tanggung-tanggung Gitu Mbah ya Iya Jangan So Apa Oh Apa Muatan lokal Yaudah Tidak Yang penting Pemain yang Layak Berkualitas Itu yang dipilih Begitu kan Baik naturalisasi Maupun tidak Begitu Sebabannya Begitu kan Karena Ini problem Yang Tidak pernah Dijalankan Dipikirkan Didiskusikan Workshop Di antara Anggota ESKO Dimana Kalau dia Lolos Pasukan Sintayong ini Lolos ke Putaran ketiga Itu ada Bulan September Sama November Ada empat kali Di tahun ini Setelah Besok tanggal 6 Sama tanggal 11 Itu Selesai Indonesia lolos Ke Putaran ketiga Itu ada empat kali Indonesia melakukan Pertandingan Di grup A atau B A atau C Dari 6 tim Di satu Setiap grup itu Itu ada Empat pertandingan Di tahun ini Tahun 2024 Paling jelek Home and way Itu dua kali Jadi Away dua kali Home Dua kali Nah itu Di bulan September Sama November Dimana Ada piala AFF Yang dulu Piala Tiger Ya kan Sekarang jadi Piala ASEAN Tiba-tiba Eric Thore Dibilang Piala ASEAN Hanya untuk Latihan Itu sombong Itu arogan Lebih baik mungkin Apa Ikut Tapi dengan kualitas Yang nomor dua Begitu ya Karena kualitas Pertamanya Tentunya kan Kita berharap Sejarah Dikualifikasi Piala Dunia Artinya Kalau ada Program Padat Ya di tahun 60-an 70-an 80-an Itu Indonesia PSSI itu Cuma dapat Programnya itu Pra-Piala Dunia Pra-Piala Asia Sama Pra-Piala Dunia Yang semuanya senior Yang junior Piala junior Yang kayak di Jepang Tahun 79 itu Di luar itu Enggak ada Kalau ada Di tahun 70-an Terakhir Di awalnya 77 itu Ada si game Enggak ada Seperti yang sekarang Dan kompetisi Di lokal juga tidak Sepada sekarang kan Ya Dulu itu Perserikatan Itu dibagi Dua wilayah Wilayah Barat Wilayah Timur Habis itu Pertamanya Empat besar Habis itu Lima besar Enam besar Ya kan Lapan besar Kira-kira kayak gitu ya Artinya Di wilayah Mereka Home and way Mungkin Tiga bulan Terus Dua bulan berikutnya Sudah masuk Enam besar Sudah selesai Artinya Pemain nasional Di zaman itu Cuman main Lima bulan Selebihnya Ya Masuk di tim nasional Makanya dulu Zaman dulu ada Pelatnasnya Kapanjang Itu kan biasa Sekarang Enggak mungkin Kompetisi Liga satu Itu Sembilan Sembilan Ini aja juga Copa Tidak ada Mbak Kalau ada Copa Lebih seru lagi Piala Indonesia Sampai hari ini Tidak mampu Digulirkan oleh Eric Thawir Duit ada Kekuasaan ada Tapi memutar Roda Kompetisi Tidak bisa Ada standar Pemain profesional Yang selalu kita Ulang-ulang Di Radio Bola Koedi Dan Cucu Me Channel Standar Pemain nasional Standar Pemain profesional Itu Minimal 40 Sampai 45 Pertandingan Dalam setahun Bahkan Bisa sampai 52 Artinya Setiap Kalau dihitung Per-pertandingan Setiap minggu Mereka bertanding Berarti kita kurang Karena hanya ada Liga kan 34 kali aja Betul Nah ini Pemain yang terpilih Di tim nasional Itu Rata-rata Setiap tahun Baik itu FIFA Match Maupun Uji coba Tim nasional Itu maksimal 8 Sampai 10 Artinya Berarti 34 Ditambah 10 Baru 44 Pertandingan Kira-kira Yang kayak gitu Belum ditambah Uji cobalah Artinya Hanya Pemain nasional Yang punya jam terbang Lebih dibandingkan Pemain-pemain Yang ada Di kompetisi Mbah Dulu kan ada PSSI Garuda PSSI Harimau Gitu kan Nah dengan Jadwal kita yang padat Gini ada Piala Dunia Ada AFF Katakan Begitu Apa gak dibuat Seperti itu aja Mbah Itu tadi Bahwa Pengurus PSSI Atau Sintayong Tidak pernah tahu Sejarah Sepak Bula Indonesia Baca dong Baca Gak pernah Mau Mendengar Bahwa Dulu ada cerita PSSI A PSSI B Ada Ada Tiga versi Yang pernah Saya tulis Itu dulu ada PSSI Merah PSSI Putih Hijau Terus Ada nama Binatang Itu PSSI Banteng PSSI Garuda Dan PSSI Harimau Terus Waktu itu Masih ada Namanya Utama Dan Pratama Itu ada Tim nasional Yang seperti itu Kenapa Begitu banyaknya Pemain Yang bisa dilihat Bertalenta Untuk bisa dibangun Menjadi Tiga tim Dua tim Di tahun Tujuh dua Di Merlin Cup Di Turnamen Di Singapura Diikutin oleh Banyak negara Di Asia Itu finalnya Indonesia A Lawan Indonesia B Ngeri Enggak Mumpung saya ingin Mengenang Masa lalu Mbah Ketika dulu itu Ada Saya ingat saya PSSI Harimau Dan Garuda Kalau ada Tim tamu datang Persahabatan itu Hari ini Dengan Garuda Besoknya Berapa hari lagi Dengan Harimau Jadi waktu itu Saya mau beli tiket Saya pilih Mbah Kan gak mau Beli dua-duanya Lima yang lebih 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 utama Gitu Jadi kita pilih Kalau gak usah Waktu itu Nah ini coba Mbah kan mungkin Udah jadi jurnalis Yang lebih tinggi Yang Harimau Mbah ya Bener gak Mbah Ya Harimau Sama Banteng Zaman itu ada Garuda belum ada Karena Garuda itu Terakhir ketika ada PSSI Garuda Satu dan dua Tapi waktu itu Ada PSSI Harimau Dan PSSI Banteng Hadis Manto di mana Saya ingin tulis Hadis Manto di Banteng Bisa jadi seperti itu Harus dilihat datanya Nanti gampang lah Gak ini Mengenang masa lalu Di Cocomeo News Itu pasti ada Tulisan-tulisan itu Mengenang masa lalu Jadi hal-hal yang Jadi hal-hal yang seperti itu Sekarang baru panik Wah ternyata jadwalnya Cuma selisih lima hari Setelah Pra Piala Dunia Jona Asia Babak ketiga Entah itu Indonesia Masuk di grup A Atau B Atau C Tapi di satu grup itu Ada enam negara Itu lima hari berikutnya Itu Piala Asia Piala ASEAN Berarti ini Boleh dikatakan Kita harus siap juga Sampai Misalnya Indonesia Masuk keputaran Piala Dunia Supaya enggak Seperti kejadian-kejadian Kemarin kita enggak siap Jadi gini Ini ambil contoh lah Kalau Kualitas pemain nasional itu Harus 52 pertandingan Dalam setahun Dia sudah menyelesaikan 34 pertandingan Oke Di Liga 1 nih Di Pra Piala Dunia Dia dapat 6 Sudah 40 Nanti di Piala ASEAN Itu sampai final Dia bisa tujuh kali 47 47 pertandingan Untuk pemain nasional Itu sudah mendekati standar So-so lah ya So-so lah Iya gitu Jadi Biarkan saja Kalau memang Erick Thoyer ini Mengatakan bahwa Ini Piala Ece-Ece lah Ya kan Piala Enggak penting Itu pertama sombong Yang kedua Berarti dia enggak siap Membangun tim Direktur teknik Enggak siap Sintayong Blank Karena enggak pernah tahu Sejarah bahwa Indonesia Terlalu amat mudah Membentuk dua tim Atau tiga tim Kombinasi Dulu itu Untuk membentuk sebuah tim nasional Karena ada Galatama ya Di tahun 70an Masuk ke 80an Ada pemain Galatama Itu selalu Juara Katakan Niak Mitra Itu nanti PSSI A Atau PSSI B Atau PSSI hijau Atau merah Atau putih ya Itu ditambah Pemain-pemain Di luar Yang ada di Persija Maupun di Jakarta Dan Indonesia Muda Atau di warna agung Karena Materi Pemain nasional Di jaman itu Sebelum ada Galatama Itu selalu dihuni Makassar Surabaya Medan Jakarta Bandung mungkin satu Gitu ya Ketika ada Galatama Dan persikatan tetap jalan Makanya bisa bikin tim Yang satu pemain nasional Yang ada di warna agung Indonesia Muda Dan Jakarta Semuanya Berhumbis di Jakarta Pada saat Niak Mitra juara Niak Mitra plus Sementara di tim nasional Satunya lagi Itu PSMS Juara Ya kan Mayoritas PSMS Medan Mungkin tambah Persib satu Persib Baya satu Atau PSI satu PSM Makassar satu Itu terjadi Persib Pura satu Itu terjadi Nah Kenapa itu Nggak jadiin Referensi Literasi Oh ternyata Dulu ada Jadi kayak sekarang ini Semua pengamat Memberi saran Tapi tidak pernah Memberi wawasan Dulu ada Dulu terjadi Dan juara Nah itu Guna juga Seharusnya Apa Tertib administrasi Seharusnya itu juga Ada di PSSI Mbak ya Kalau emang bisa Dokumentasinya ada Betul Betul Itu sih gampang Kalau PSSI mau Kita kasih gratis Kita nggak perlu Jual mahal Kita ini kan Radio Bola Koehidi Maupun Cocome Channel ini Cuman Memberi inspirasi Dari sudut yang berbeda Sekaligus Menkritik Poinnya disitu tuh Poinnya Kritik yang berbebot Dan Kita kasih solusi Kita kasih saran Karena dulu ada Sekarang kenapa Nggak dicoba Nah Kembali ke Naturalisasi tadi Problem Elkan Bagot Problem Denmark Yang pernah terjadi Ya kan Itu baru Besok itu ada lagi Ini nanti Yang Pemain yang Main di Liga Itali Siapa namanya Jazz 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 Ya kan Terus ada Pemain yang Bermain di Kobe ya Di Jepang Mereka belum bisa Bermain untuk Tim nasional Melawan Irak Ya kan Itu kan akan terjadi nih Ya kan Kalau punya pemain Naturalisasi 22 Nggak ada tuh Problemnya sekarang nih Kita Elkan Bagot Beling Atau Nggak dikasih Sama klub Ya udah Pemainnya ada Itu juga ada Ini yang paling ekstrim Kita kasih saran Solusi Dan wajib Dilaksanakan oleh Sintayang Kalau enggak Cemen Ya supaya Kendala pemain Tidak diizinkan klub Sudah hilang gitu Mbak ya Ya betul Dan tidak jomblang Karena ada pemain lokal Yang belum Punya derajat Kastanya Baik fisik Stamina Maupun mindsetnya Di level Asia Nah Ada Coloteh juga nih Mbak Katanya Kalau Kita Sering-sering Manggil Pemain Lokal Yang Bermain di Liga luar Itu kan juga Mengganggu klubnya Nanti klub yang luar negeri itu Males Mungkin apa Kontrak pemain Indonesia Karena Balak-balik dipanggil gitu Mbak Ya gini Kan problemnya banyak Pemain yang Balak-balik Takut dipanggil Klub gak mau kontra Melihat Kasta dulu Satu Abis itu melihat kualitas Masih ingat gak kemarin Pernahata Arhan Dikasih menit Main bermain Menit 73 Ya kan 76 kartu merah Ya kan Terus Dia kan gak pernah jadi starter Terus kemarin Yang main di Thailand siapa namanya Kapten Asnawi Asnawi Ya kan baru sekali nih Jadi starter Jadi semua pemain yang Bermain di Liga-liga Di mana saja ya Mereka gak dapet jam bermain Karena Mereka bukan Pemain istimewa Kalau pemain istimewa Kalau pemain istimewa Pasti dari start Ya kan Pasti dikundeli Kalau sekarang gak perlu dikundeli Itu yang pertama Yang kedua Pemain-pemain Naturalisasi yang dipanggil tim nasional ini Mereka masih muda semua 21 22 18 19 Mereka Juga gak istimewa di klubnya Kalau istimewa Pasti dia jadi starter Starting 11 Tapi kan buktinya enggak Makan ada Siapa yang ngomong Saya lupa ya bahwa Pemain tim nasi Eh pemain Indonesia Tim nasi itu Lebih banyak pemain di tim nasi Bada main di klubnya gitu Mbak Menitnya bermain gitu Coba Kalau memang istimewa Alessandro Kalnacu Waktu main Bersama Argentina Di sini Wah dia pemain Manchester Dihabisin sama Asnawi Gak bisa begini-begini Ya kan Umur 18 Sekarang dia umur 2019 Bawa Manchester Juara FH Cup Itu berarti apa Istimewa Dia main 90 menit Asnawi Yang katanya bisa Menjaga Gak nacho Di Thailand Kadang-kadang bermain full Kadang-kadang enggak Ini apa artinya Ya artinya Asnawi Di level Liga Thailand Tidak istimewa Kadang-kadang main bagus Kadang-kadang jelek Mereka Mereka Butuh Statistik Yang Wajib didata Oleh Pelatih Maupun PSSI Mereka jam terbangnya Seperti apa Cara mainnya Seperti apa Main setiap 20 menit doang Tapi konsisten Dan Asis Gitu ya Atau 20% Habis itu kartu kuning Atau kartu merah Ini datanya kan lengkap Nah Mbak Kalau menurut pengalaman Mbak Coco Bahwa Contoh yang tadi kita Bicarakan bahwa Pemain kita bermain di Liga Asing Tapi menit bermainnya kurang Atau juga main di Liga Lokal Tapi menitnya banyak Itu lebih baik Mana Mbak Ya Gak bisa disamain Itu dua hal yang berbeda Mereka 90 main disini Suasana kompetisinya Gak sehat Gitu loh Disana Semua sehat Dan Dianggap Bahwa pemain Indonesia Yang bermain di Asia Itu tidak istimewa Itu persoalannya Berarti mau gak mau Emang kompetisinya Sudah dibenahi dong Mbak Iya kan Kita udah teriak Nanti dia cari Orang-orang Konsultan Kayak di Kemarin Erick Thauir Ketemu sama KNVB PSSI-nya Belanda Oh kita butuh ini Butuh ini Loh kita juga tahu Semak bola itu Kan cuma mencontek KNVB Belanda itu Memutar roda kompetisinya Dari umur 8 tahun Sekarang kita contek PSSI Erick Thauir Bisa gak mengelas kompetisi 8 tahun Contoh aja Gak perlu harus ada Konsultan dari Kita harus bekerjasama Dengan Brasil Dengan Siapapun lah Di negara yang sedang maju Orang-orang Siapapun lah tinggal nyontek Padahal kan pengalaman Menjadi pemilik klub Di Liga 1 Eh Liga 1 Di Liga Utama Itali Sudah cukup mungkin Mbak ya Ya kan pertanyaannya Erick Thauir Mengelola Inter Milan Tujuannya kan bisnis Jual beli saham Bukan membangun prestasi Itu yang harus di Di Perjelas oleh para pendengar Radio Bola KUID Maupun Jocome Channel Erick Thauir disuruh sama Empat orang Pemegang saham terbesar Itu salah satunya ada Glenn Sukita Ada Boy Thauir Kakaknya Gitu ya Ada siapa tuh Ketua Kadin yang kemarin Dari Juta Besar Amerika Dan kemarin jadi tim sukses Rosan Rosan Ya kan Ada Nirwan Bakri Waktu itu mereka bisnisnya Super sibuk Maka yang disuruh itu Erick Thauir Ya kan Anak muda lah Seolah-olah tau Olahraga Lu berangkat kesana Lu deal Kan membeli saham Mereka berempat Ya Memberi target kepada Erick Thauir Tiga tahun berikutnya Saham harus naik 5% Lain Kan itu Jadi fokusnya lebih ke situ gitu Betul Jadi jangan dibolak-balik Karena di dalam 3 musim Erick Thauir ada di Inter Milan Tidak membeli pemain Satu Yang kedua Gak pernah lolos champion Selalu di urutan 4, 5, 6 4, 5, 6 Gak pernah lolos champion Ibaratnya KPI-nya gak disitu gitu KPI-nya di bidang lain Gitu kan Jadi gak salah juga kan Kenapa Gak salah juga kan Gak salah Tapi jangan berlagu Jangan sombong KPI-nya di bidang lain Nah buat penutup Apa nih Kata penutup Buat saran pesasi Mungkin udah diutapan Tapi mungkin dirangkum disini Mbak Sebagai penutup kita Ya poinnya Kalau Sintayong Punya ambisi Bahwa Indonesia Mau lolos ke Piala Dunia Dan minimal lolos keputaran ketiga itu Dengan materi pemain yang berbeda Saran Cucomeo Channel Dan Radio Bola KOID Carilah secepat mungkin Sebelum sampai September nanti Itu ada 22 pemain Naturalisasi Dua keeper Dua Double center back Dua back kiri Dua back kanan Dua gelandang Semua dua Yang nyaris Kualitasnya sama Nah Itu yang paling ekstrim Dan wajib dijalankan oleh Sintayong Daripada ngoceh nanti Alasannya bla 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 Ya kan Terus Wah kita begini Kita begini Hari ini saya baca tentang Pertandingan Waktu Di playoff Itu Ramadhan Sananta Bilang Dua kendala terjelek dari Kita gagal ke Olympia de France Itu ada dua hal yang Paling Mengganggu Semua Tim Semua pemain di dalam timnya Sintayong Itu yang pertama Kudara dingin 13 derajat Yang kedua Mereka tidak pernah berpikir Playoff Karena hampir sebulan Ya tiga minggu ya Di Qatar Mereka rindu Mereka homestay Mereka jet lag gitu ya Tiba-tiba Suruh bertanding Jadi suasana batin pemain-pemain itu Tidak nyaman Makanya gagal Nah Itu dua hal itu Coba dipikirkan oleh Sintayong dan PSSI Dalam turnamen panjang Turnamen ya Bukan kompetisi Turnamen itu selalu home and way ya Karena kalau di piala Menjelang masuk ke putaran final Piala dunia itu selalu penyisian grup Di grup melakukan home and way Yang jangkanya itu enak benar Tidak langsung saat 3 bulan Tidak langsung 1 bulan Seperti piala dunia Tapi Abis Juni-juni ini Di putaran kedua Baru September Artinya semua sebenarnya siap Asik nih Abis itu November Mereka asik Gitu loh Bukan Satu bulan Udah Tiga hari lagi istirahat Main lagi Tiga hari istirahat Ini problemnya Secara psikologi Fisik teknik Sama mindset Itu akan berbeda dengan sistem Home and way yang jangka panjang Oke Kalau gitu Kita sudah aja mbak Oke Oke Dan terima kasih Adios Radio Bola KUID Dan Cocomeo Channel Tidak Jualah sejati Peti Repan Tidak Tidak Tidak